selamat menikmati jadi aku belum pernah vaksin sama sekali ya teman-teman dan ini alhamdulillah udah 3 bulan setelah pasca covid kemarin akhirnya aku bisa melakukan vaksin dosis pertama nah ini udah sampai di rumah sakitnya ya teman-teman jadi ini rumah sakit tempat aku bekerja dulu ya nah sambil nunggu pak suami kita di mobil dulu nah jadi yang rencananya mau vaksin hari ini tuh aku sama kakak ipar aku ini ya teman-teman untuk mama aku, abang aku sama suami aku itu alhamdulillah udah vaksin semua ya udah dosis kedua juga semuanya kami yang belum jadi karena kemarin aku ini masih hamil terus menyesui juga ya jadi belum sempat vaksin terus aku juga karena banyak pertimbangan salah satunya karena aku itu alergian ya teman-teman apa namanya riwayat alerginya segambreng jadi naik turun gitu niatnya untuk vaksin dan ini kemarin karena udah terkena covid dan bener-bener kerasa banget sakitnya jadi ini aku memberanikan diri setelah konsul juga dan dibolehkan alhamdulillah aku bisa vaksin teman-teman nah lanjut setelah itu aku langsung pulang ke rumah ya antar abang aku dulu sama kakak ipar aku ke rumah Nini lanjut ke rumah aku rencananya mau ganti spray nah ini kalau bisa seperti ini seneng banget ya teman-teman tinggal lambaikan tangan dan kebuka tapi ya ini hanya konten nah ini udah bersih ya si spraynya udah aku angkat dan aku letak ke belakang dan ini ambalan tempat suami aku tidur ya teman-teman jadi suami aku tidurnya di bawah karena ada backpandnya dan tidak bisa untuk tidur di atas spring bed jadi kalau tidur di spring bed itu suami aku suka ini teman-teman bangun pagi itu pinggangnya sakit tambah sakit gitu ya karena terlalu lembut dan tenggelam gitu ya pinggangnya nah jadi ini aku mau pasang si spraynya ya teman-teman jadi kalau aku sendiri itu gak ada jadwal untuk penggantian spray cuma kalau misalkan udah kotor itu udah aku ganti aja teman-teman oh ya teman-teman bunda-bunda semua apa kabarnya nih semoga dalam keadaan sehat walafi ya tanpa kekurangan satu apapun ya dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya dan diberi kelancaran untuk segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah teman-teman semua gimana nih udah pada vaksin atau belum boleh komen ya di bawah terus apa aja sih kipi yang kalian rasain gitu teman-teman jadi tadi tuh aku vaksinnya pevizer gitu ya teman-teman untuk kipinya itu awalnya gak kerasa apa-apa cuma sedikit sengal gitu ya teman-teman tapi esokan harinya itu kerasa banget nyerinya dari lengan dari pangkal lengan itu sampai ke ujung jari aku terus juga apa ya rasanya agak entas sugesti atau gimana aku kurang tau juga tapi aku ngerasa suhu badan aku tuh agak sedikit naik gitu teman-teman terus juga bawaannya agak ngantuk-ngantuk agak lemes gitu sih ya teman-teman yang aku rasain tapi alhamdulillah habis itu udah gak kenapa-kenapa lagi udah seger kayak biasanya dan apa namanya dua minggu ke depan itu aku rencana untuk dosis keduanya teman-teman alhamdulillah mungkin apa namanya kemarin itu pas kami sekeluarga terkena covid kan memang aku yang agak parah ya teman-teman mungkin karena aku memang berat badan juga ya mempengaruhi terus juga aku belum vaksin makanya kayaknya aku gejalanya yang lebih berat daripada yang lainnya gitu mama agak parah juga tapi masih bisa untuk dirawat di rumah mungkin karena umur ya teman-teman udah masuk lansia juga tapi alhamdulillah mama itu udah vaksin jadi gak terlalu memperburuk ya dan suami aku juga alhamdulillah banget sehat maksudnya kuat ya teman-teman gak ada gejala-gejala yang gimana-gimana dan anak aku juga walaupun belum divaksin tapi ya alhamdulillah banget gak ada batuk cuma pilek sehari demam sehari udah gitu aja teman-teman terus untuk dirumah mama aku yang paling kuat itu si uwi kakak ipar aku alhamdulillah dia yang yang ngurusin mama ngurusin abang apa namanya selama tepar terkena covid itu ya teman-teman nah inilah alhamdulillah kita udah vaksin dan nanti lanjut lagi dua minggu ke depan untuk jadwal vaksin yang keduanya nah ini si spray atas udah aku pasang ya teman-teman terus juga apa namanya sarung-sarung bantalnya juga jadi ini gak gak apa ya gak sama motifnya yang di atas sama yang di bawah karena aku punya spray itu rata-rata motifnya beda-beda ya teman-teman jadi hanya beberapa sih bukan beberapa cuma satu pasang yang sama teman-teman jadi ya paling aku cari-cari warnanya yang agak mirip-miripan nah ini lanjut untuk kasur si papahnya ya ambalan si papahnya mau aku alasin nah jadi begini deh teman-teman suami aku kalau tidurnya pakai ambalan di bawah gini biar pinggangnya gak tambah nyeri terus juga apa namanya untuk ngurangi nyerinya suami aku juga rutin berenang ya teman-teman dan rencananya kita nanti malam juga mau berenang sekalian bawa anak aku ya teman-teman tapi maknya cuma liatin kok maknya cuma ngerikor yang berenang cuma anak sama suaminya aja nah alhamdulillah spraynya udah selesai ya teman-teman aku pasang terus ini aku susun-susun bantalnya dan aku mau susun si selimutnya juga terus ini si selimutnya mau aku puter ya jadi karena mau menyesuaikan dengan warna bantalnya jadi yang ungu tuanya aku masukin ke dalam dan ungu mudanya aku keluarin oh iya teman-teman bunda-bunda semua apa nih aktivitasnya hari ini boleh komen di bawah ya nah masak apa nih rencananya buat makan malam aku disini sih rencananya gak masak ya teman-teman karena nyampe rumah juga udah jam berapa terus juga pak suami kebetulan ngajak berenang juga kan teman-teman jadi sekalian aja rencananya habis berenang kita mau makan di luar nah alhamdulillah ini udah selesai pasang-pasang spraynya dan tunggu pak suami pulang nah ini teman-teman habis sholat maghrib ya itu si bocil udah gak sabaran banget habis sholat maghrib kita langsung cus ke tempat berenangnya jadi ini namanya Aek Simare ya teman-teman lokasinya itu di hotel Labersa Pekanbaru jadi deket banget dari rumah kita gak sampai 5 menit kita udah nyampe kesini ya teman-teman jadi ini apa namanya kolam berenangnya kayak di hotel gitu tapi pisah dari si hotel Labersa nya ya teman-teman nah ini udah nyemplung duluan dong ya udah gak sabar jadi dari rumah itu langsung udah pakai baju renangnya nah tempatnya bagus banget cozy banget teman-teman teman-teman apalagi banyak lampu-lampunya ya jadi buat nyantai-nyantai duduk di pinggir kolamnya juga gak kerasa nungguin si anak sama papanya berenang jadi aku nunggunya disini aja nah tuh pak suami lagi siap-siap ya teman-teman jadi inilah salah satu terapinya suami aku ya teman-teman untuk ngurangi back painnya jadi rutin berenang seminggu itu 2-3 kali nah anak aku tuh kalau diajak berenang happy banget ya teman-teman sampai susah banget kalau misalkan diajak selesai mandinya jadi betah gitu ya di dalam air lama-lama sampai udah keriput itu tangan-tangannya jadi ini kita berenangnya kurang lebih sampai jam 8-an gitu ya teman-teman ada sejam lebih gitulah si bocilnya berenang nah alhamdulillah dia juga udah lumayan ya teman-teman berenangnya udah mulai lancar dan ini hasil ajaran si papah ya jadi aku kalah nih sama anak aku teman-teman dia udah udah jago injak-injak air gitu ya emaknya paling cuma bisa ngapung jadi di tempat yang dalam pun dia udah bisa ini pijak-pijak air gitu teman-teman nah tuh alhamdulillah udah mulai lancar udah bisa tarik nafas ke atas walaupun tangan masih gak beraturan kaki gak beraturan ya teman-teman tapi ya lumayan lah ya untuk anak usia segini alhamdulillah udah mahir lumayan mahir untuk berenangnya nah jangan lupa stay tune terus ya teman-teman terima kasih sii selamat menikmati Terus 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 Kalau dalam berhenti Pergilah ke situ Kalau dalam kakak berhenti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!